Kepala Capan Dinas Pendidikan Kota Batam Bertempat di Aula SMA Yosudar Sobatam Center, Gubernur Ansar Ahmad menyerahkan secara simbolis insentif bagi guru dan tenaga kependidikan SMA, SMK, SLB swasta sekota Batam. Pada kesempatan ini, penyerahan insentif juga termasuk pemberian secara simbolis bantuan insentif kepada guru dari 3 SLB penggerak, yakni SLB Anah Brilian Batam, SLBN Batam, dan SLB Kartini Kota Batam. Pemberian insentif kepada GTK Sekota Batam kali ini diharapkan akan bisa meningkatkan tugas dan kinerja para guru dalam mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan. Gubernur Ansar menyebutkan guru memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan sektor pendidikan. Guru sebagai garda terdepan, guru dengan tugas pokoknya melakukan pengajaran dan transfer ilmu pengetahuan kepada anak didik. Pemberian insentif kali ini masih diberikan dalam jumlah terbatas, di mana insentif yang diberikan masing-masing sebesar 2 juta rupiah per guru. Berikan bukan satu kali ini satu tahun, 2 juta rupiah, dan kita coba menghitung kalau tahun depan bisa kita berikan per bulan, mudah-mudahan nanti kalau diikumulatif bisa lebih besar. Ini sekarang baru sebagian ini ya? 1.391 juta rupiah. Hampir 3,5 miliar rupiah. Ada pun total keseluruhan insentif untuk GTK Sekepri tahun anggaran 2023 untuk 1.791 guru mencapai 3,5 miliar rupiah. Dari Batam, Liston Manurung Tim Ainews memberitakan.